Nguni meling melangkala Anuka 100, pemerintah Provinsi Jawa Barat, saatteka pola ngerojong Observatorium Bosya, jadi jagar budaya. Kita halte menangka wangun pangrojong, sangkan waragat turaturan bisa lebih gampang kasalurkan. Kegituna ilmu panggawaru nganaan kaastronomian begitu mewoh di Indonesia, utamana di Jawa Barat. Dina umur Anuka 100 Observatorium Bosya, banyak harapan pasualan menukawilang kompleks. Polusi cahaya ngabalukarkan panalung tik bangga kernetenan kayaan antariksa, utamana nalika fenomena nungandung sajarah karandapan. Minangka selesai jitarekah keringungkulanana, pemerintah Provinsi Jawa Barat, saatteka pola nantaharken Observatorium Bosya, minangka jagar budaya, sangkan etalelewak bisa diriksa. Etah status G mampu ngerojong jenglengan waragad, serta aturan kerbosya. Lianti status jagar budaya, pihak nage Sateka Pola, nyen zonasi master plan. Tetapkan jagar budaya bangunannya, yang kedua adalah zonasi master plan, yang kita akan terus meng-update, FDTR, RTLW bagian itu, juga memastikan seimbang lah ya, karena kebutuhan ekonomi juga tidak bisa kita hindari, tapi seimbang sampai batas-batas yang saya kira tidak saling menegasi. Sejeroninkitu Rektor ITB Reni Wirahadiku Sumahnya Cisgen, sangkan ilmu antariksa turta kabumian lewihtemu, pihak nabogara rancang, ngewangun pusir studi ilmu kabumian turta antariksa. Etah tareka teh, kerbomujuhnya dikomunikasikan ke sawatara sponsor. Diri nami harap pusir studi teh, boga kualitas anuhade, tapi waragad ati kananaka dongkang. Untuk semangat gitu, jadi kita ingin punya wacana nih ya, wacana nih, wartawan suka ditulisnya, baru wacana, ingin membuat pusat studi ilmu kebumian dan antariksa. Jadi bukan hanya astronom, tapi ini multidisiplin. Jadi ada pusat studi antariksa, atau namanya nanti mungkin ilmu kebumian dan antariksa, namanya bisa macam-macam, tapi perlu ada pusat studi itu, kita sudah ada ya gambar-gambarnya, ancar-ancarnya, cita-citanya wacana ada, sudah juga mengkomunikasikan ke beberapa sponsor, yang kita undang juga hari ini, biar ya itu begitu, sama-sama merasa ini sama-sama penting kan, semua gotong royong gitu bantu. Harapan ke dunia keastronomi yang dia diberikan ke salah seorang warga di Observatorium Bhosya. Eta dosen asal Cirebonmiharap, dunia astronomi gede kontribusina ke kehidupan manusia, serta masyarakat dipiharap mampu gak memulai Observatorium Bhosya. Jadi dengan seratus tahun ini tentu saja, harapan-harapannya adalah bagaimana bidang astronomi ini lebih berkontribusi, ya dalam bidang saja, dan sebagainya yang namun kejaran, terus-terusnya, tentu saja, ini berkontribusin dengan manusia, dengan seratus tahun ini tentu saja, berkontribusin dengan masyarakat, kemudian sudah lebih mengenai, mengenai bidang-ibang juga yang memasak, dengan adanya bosan ini, dan ini saja keempat, mereka bisa, dalam titiknya, karena kita dapat, dapat melestarikan. Sestuna Observatorium Bhosya, mengerupai institusi atikan, serta pusir penalungtikan keastronomian, anu kontribusina lain ukur ke Indonesia, tapi oge kersakulia dunia. Bhosya dirong istimewa, lantaran pernah-na di daerah Ekuator, anu bisa nitenan langit kalir jengkidul. Budi Hartati, Bandung TV